mobil yang memiliki bodi stainless steel apakah hanya menjadi trik pemasaran atau rekayasa jenius dan yang kebanyakan orang tahu mobil yang memiliki stainless steel bodi adalah tesla cybertruck namun sebenarnya cybertruck bukanlah mobil pertama yang menggunakan bodi stainless steel karena dari zaman dulunya sebenarnya sudah ada beberapa mobil yang menggunakan konsep seperti itu misalnya di mc delorean selain itu ada Ford juga yang mencobanya begitu juga dengan GM, Maserati, dan Porsche dan semuanya berakhir dengan buruk karena tidak ada satupun dari mobil-mobil tersebut yang bisa bertahan lama pertanyaannya kenapa mobil-mobil yang memiliki bodi stainless steel sangat buruk sebenarnya ada alasan mengapa sebagian besar produsen mobil saat ini menjauhi penggunaan stainless steel maka dari itu di video ini kita akan membahas mengapa mobil berbodi stainless steel tidak praktis dan hal tersebut bisa menjadi mimpi buruk untuk bengkel perbaikan dan mengapa Elon Musk salah untuk membuat bodi mobil dengan stainless steel jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya mobil berbodi stainless steel bukan fenomena baru bukan juga invensi modern seperti yang banyak orang kira kita bisa mundur hampir 100 tahun yang lalu pada tahun 1930-an yang mana Ford Motor Company sebenarnya adalah salah satu produsen mobil pertama yang membuat mobil berbodi stainless steel mereka bekerjasama dengan perusahaan baja Alani Ludlum dalam kerjasama tersebut 6 Ford model 68 Deluxe tanpa cat diproduksi setiap tahunnya dan Alani Ludlum meminjamkan mobil-mobil ini kepada penjual teratas selama 10 tahun kemudian dalam proses pembuatan mobil ini melibatkan dice stamping otomotif dimana mesin menekan, membengkokkan, dan memanipulasi baja namun ada masalah lain ketika mobil-mobil ini pertama kali diproduksi dice atau matris rusak ketika menekan bagian-bagian stainless steel yang lebih keras dan hal ini menambahkan komplikasi baru pada proses manufaktur kemudian kita maju 30 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 1960-an Ford kembali bekerja dengan alagan lamp steel untuk memproduksi dua Ford Thunderbird berbodi stainless steel kali ini mereka memilih di finishing dengan polishing sepanjang tahun 1950-an hingga 1970-an kemudian perusahaan lain seperti GM dan Mas Rati juga mencoba menggunakan stainless steel dalam kendaraan mereka terutama pada bagian-bagian tertentu seperti atap, tutup roda, pilar kaca, dan sebagainya lalu pada tahun 1981, DMC DeLorean keluar dengan desain pintu sayap mereka yang ikonik mobil berbodi stainless steel ini menjadi fenomena budaya yang tetap terkenal hingga hari ini karena film Back to the Future di mobil DeLorean menggunakan stainless steel tipe 304 yang mana ini sama persis dengan yang ada pada peralatan dapur stainless steel ini digunakan di bagian pintu, kap depan, dan belakang panel atap yang hampir semuanya terbuat dari stainless steel kemudian jika kita melihat ke masa sekarang dengan banyaknya sejarah yang ada muncul pertanyaan mengapa kita tidak melihat lebih banyak mobil berbodi stainless steel di jalan apa alasannya? sebenarnya ada alasan mengapa produsen mobil menghindarinya yaitu alasan utamanya adalah stainless steel mahal dan sulit untuk dikerjakan selain itu juga bagian-bagian individu yang terbuat dari stainless steel pada mobil-mobil percobaan sebelumnya cenderung sederhana dan datar dan jika kita bandingkan dengan bagian-bagian yang kompleks dan melibatkan banyak sudut seperti pada mobil-mobil saat ini hal tersebut akan menjadi sangat sulit dan selain itu juga stainless steel juga sulit untuk dilas dibandingkan dengan jenis baju lainnya bahkan DMC mengakui tentang penggunaan stainless steel menurut perusahaan itu panel tubuh DeLorean tidak akan pernah bisa diperbaiki jika rusak yang berarti mereka perlu diganti sepenuhnya dan ingatlah bahwa ini tidak murah selain itu jika ingin memperbaikinya membutuhkan layanan penggilingan dan mesin yang tepat dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa ditambah proses ini membutuhkan waktu dan presisi dan karena itu biasanya ada waktu tunggu yang panjang untuk mendapatkan bagian yang diperlukan ya walaupun memang meski stainless steel tahan korosi namun ada pendekatan lain untuk mencegah karat pada kendaraan seperti galvanisasi atau primer berkualitas tinggi pada cat dan juga metode-metode seperti ini tidak hanya dapat mencegah karat tetapi juga lebih terjangkau kemudian dengan kesulitan yang ada makanya inilah alasan utama keterlambatan produksi Tesla Cybertruck Cybertruck pertama kali diungkapkan lebih dari 4 tahun yang lalu pada tahun 2019 dan sampai saat ini mobil ini terus tertinggal dari jadwal Cybertruck terbuat dari paduan stainless steel yang dikembangkan oleh SpaceX yang disebut sebagai Ultra Hard 30x Cold Roll Stainless Steel dan untuk mengembangkan eksterior khusus Cybertruck Tesla bekerjasama dengan produsen baja di Luxembourg dan panel Cybertruck sangat tebal tepatnya 3mm dan sangat kaku pertanyaannya mengapa Tesla menggunakan stainless steel untuk Cybertrucknya? mungkin ini dapat menjadi keputusan untuk ketahanan terhadap kerusakan dan kausan yang lebih tinggi tetapi ada kompromi dalam hal berat dan kesulitan produksi yang mana proses pembuatan dan perbaikan stainless steel membutuhkan keahlian dan peralatan yang khusus jadi keterlambatan produksi Cybertruck adalah bukti bahwa meskipun stainless steel mungkin menawarkan keuntungan tertentu itu juga membawa tantangan yang signifikan jadi meskipun mobil berbodi stainless steel mungkin memiliki daya tarik estetika dan ketahanan terhadap korosi tantangan produksi perbaikan yang sulit dan biaya yang tinggi telah membuatnya menjadi pilihan yang kurang praktis untuk sebagian besar produsen mobil dan keputusan Tesla untuk menggunakan stainless steel pada Cybertruck menunjukkan bahwa tantangan ini masih relevan bahkan dengan teknologi dan inovasi terkini namun Tesla menggunakan stainless steel tidak hanya untuk estetika fiksi ilmiah aja karena jawaban singkatnya adalah bahwa Elon Musk ingin membuatnya tahan peluru dan hampir tak dapat ditembus namun ada kompromi yang dibuat dengan menggunakan stainless steel stainless steel tidak murah, kurang dapat dibentuk dan lebih berat dibandingkan dengan bahan tradisional lainnya dan berdasarkan laporan stainless steel Cybertruck dibuat dalam gulungan mirip seperti gulungan petas toilet besar tetapi terbuat dari logam yang sangat kaku oleh karena itu logam tersebut cenderung kembali ke bentuk gulungan sebelumnya bahkan setelah dipadatkan yang disebut sebagai memory metal lalu setelah stainless steel ultra kaku pada Cybertruck juga sangat sulit untuk dibengkokkan dan dimanipulasi Elon Musk bahkan menyebutkan bahwa mesin cetak otomatis konvensional yang dapat memberikan tekanan tonase tidak dapat membentuk stainless steel Tesla karena terlalu tebal dan keras oleh karena itu Tesla harus menggunakan laser untuk memotong dan membentuk potongan-potongan itu namun ada masalah lain dengan stainless steel Cybertruck yang disoroti oleh Elon Musk dalam sebuah email yang bocor karena Cybertruck terbuat dari logam yang cerah dengan tepi yang sebagian besar lurus variasi dimensional muncul dengan sangat jelas selain itu ada masalah celah panel dimana bodi stainless steel membuatnya sulit bagi Tesla untuk menyusun panelnya dengan baik namun menariknya mobil Tesla sudah terkenal karena kurangnya kualitas konstruksi seperti celah-celah panel dan masalah penyesuaian yang hingga hari ini belum diselesaikan dan semua ini mengindikasikan bahwa penggunaan stainless steel dalam Cybertruck telah menjadi mimpi buruk produksi bahkan Elon Musk sendiri mengeluh bahwa mereka menggali kubur mereka sendiri dengan Cybertruck dan beberapa kritikus bahkan menyebut Cybertruck sebagai langkah mundur besar untuk Tesla yang meskipun secara keseluruhan terdapat kemajuan dan pendekatan yang unik dalam pembuatan mobil namun Tesla tampaknya tidak belajar banyak dari pengalaman DeLorean yang meskipun DeLorean kini menjadi mobil budaya klasik namun pada zamannya menghadapi banyak masalah produksi selain itu dengan materi yang ada Cybertruck menjadi truk paling mahal yang mana versi dasar dengan penggerak roda belakang dimulai dari 39.990 USD sementara versi penggerak empat rodanya dimulai dari 49.990 USD dan trim tertinggi yang disebut sebagai model Cyber Base dimulai dari harga 99.990 USD sangat masuk akal jika mengingat bahan dasarnya tapi tidak masuk akal jika mengingat fungsinya yang tidak perlu-perlu banget dan meskipun standstill Cybertruck diyakini tahan terhadap berbagai goresan dan kerusakan namun balik lagi masalah produksi dapat menjadi mimpi buruk dan setelah pembeli menghadapi masalah produksi masalah lain dapat muncul saat perbaikan yang diperlukan namun ada masalah ketiga yang mungkin belum terlintas di pikiran banyak orang yaitu keamanan di jalan meskipun pengendara dalam Cybertruck mungkin merasa aman pengguna jalan lain termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda, atau pengendara lain di jalan mungkin merasa kurang aman kenapa? ya karena ukurannya yang besar dan beratnya yang luar biasa Cybertruck dapat menjadi bahaya dalam kecelakaan atau tabrakan dengan kendaraan lain di jalan sebagai contoh dengan berat lebih dari 3,8 ton Cybertruck jauh lebih berat daripada truk pick up berukuran penuh dengan mesin bensin yang biasanya berbobot antara 1,8 ton hingga 2,5 ton jika terjadi benturan ini tentu saja akan mengalahkan segalanya selain itu Elon Musk mungkin telah menganggap Cybertruck sebagai kendaraan yang anti apokaliptik namun di dunia nyata keamanan di jalan adalah cerita yang berbeda jadi bisa kita simpulkan keputusan menggunakan stainless steel untuk Cybertruck dapat menjadi kontroversial terutama karena potensi resiko keamanan di jalan yang diakibatkannya bagaimana menurut kalian? baiknya mobil ini bagaimana? komen di kolom komentar di bawah ya dan jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya